Pemisah diduga menjadi korban peluru nyasar. Proyektil peluru tajam ditemukan di rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi melakukan penyelidikan juga menemukan lubang bekas tembusan peluru. Rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan diduga menjadi korban peluru nyasar yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Polisi yang mendapat laporan melakukan penyelidikan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan proyektil peluru tajam serta lubang bekas peluru. Polisi masih berkoordinasi dengan puslak forma bespolri terkait proyektil peluru dan jenis senjata. Untuk mengungkap dugaan peluru nyasar, polisi memeriksa sejumlah saksi. TKP kemudian dan memeriksa saksi-saksi. Artinya logam tersebut sudah diserangkan ke puslak? Logam masih berproses tentunya kan, tentunya syarat administrasi harus dipeluhi itu. Tapi itu dipastikan peluru? Belum, bukan saya bisa yang memastikan peluru, tapi dari puslak form. Dugaan peluru nyasar diketahui pemilik rumah Senin kemarin. Pemilik rumah yang mengetahui hal ini berkoordinasi dengan Satpam Perumahan, kemudian melaporkan kasus ini ke Mapo Sekcilandak. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, INews, melaporkan.